Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas trigonometri part yang ke 7 yaitu tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kwadran 1 Simak terus video ini sampai akhir Di part-part sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa Mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, hingga 90 derajat Nah tetapi yang namanya sudut itu kan bisa saja besarnya lebih dari 90 derajat Dari SMP kita sudah mengenal ada istilahnya namanya sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat Ada juga sudut lurus yang besarnya 180 derajat Terus ada juga sudut refleks besarnya antara 180 derajat hingga 360 derajat Dan ada juga sudut satu putaran penuh yang besarnya 360 derajat Perbandingan trigonometri sudut istimewa itu cuma ada 0 sampai 90 derajat Jadi cuma bisa untuk sudut lancip sampai maksimal siku-siku Nah terus bagaimana untuk sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, dan seterusnya yang besarnya lebih dari 90 derajat Inilah gunanya perbandingan trigonometri sudut berelasi Kita akan bahas bagaimana cara mencari perbandingan trigonometri untuk sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat Oke? Nah perbandingan trigonometri sudut berelasi itu pada prinsipnya seperti ini Jadi bidang koordinat itu dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y menjadi 4 daerah Daerah kanan atas, kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah Lalu disini semua sudut selalu diukur dari sumbu X positif Jadi dimulanya disini 0 derajat itu disini Jadi sumbu X positif itu 0 derajat Dan arahnya berlawanan arah jarum jam Ini teta sudutnya Berarti kalau ini 0 derajat maka 90 derajat itu disini Berputar 90 derajat kan? Berarti ke sumbu Y positif Ini 90 derajat Lalu berputar lagi ke kiri Sumbu X negatif ini 180 derajat Berputar lagi ke sumbu Y negatif ke bawah Ini berarti 270 derajat Dan berputar kembali lagi ke sumbu X positif Ini 360 derajat Jadi diingat ya Cara mengukur sudut pada trigonometri sudut berelasi Itu selalu diukur dari sumbu X positif Dan arahnya selalu berlawanan Jarum jam Jangan sampai keliru searah jarum jam Seperti ini Enggak Harus berlawanan jarum jam Oke Nah tadi saya sudah singgung Bahwa bidang koordinat dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y Menjadi 4 daerah Daerah pertama itu daerah kanan atas Kanan atas Kanan X nya positif Atas Y nya positif Kanan atas Itu disebut daerah kuadran 1 Yaitu nilai sudutnya atau teta Itu antara 0 derajat sampai 90 derajat Berarti sudut lancip Oke Daerah kedua itu kiri atas Daerah yang sini X nya negatif berarti kiri Y nya positif berarti atas Ya kan Kiri atas itu disebut kuadran 2 Nilai tetanya antara 90 sampai 180 derajat Atau sudut tumpul Oke Daerah ketiga itu yang disini Kiri bawah Berarti kiri X nya min Bawah Y nya min Ya kan Ini disebut kuadran 3 Nilai tetanya atau sudutnya Antara 180 derajat Hingga 270 derajat Atau ini sudut refleks Oke Dan yang terakhir ada kuadran 4 Daerah di kanan bawah Kanan X nya positif Bawah Y nya negatif Kuadran 4 nilai tetanya Antara 270 derajat Hingga 360 derajat Sudut refleks juga Oke Kita bahas satu per satu Mulai dari perbandingan trigonometri Sudut berelasi Di kuadran yang pertama Yaitu teta antara 0 derajat Hingga 90 derajat Yang pertama kita membahas Perbandingan trigonometri Sudut berelasi di kuadran 1 Kuadran 1 kan daerahnya di kanan atas ya Jadi kalau misalkan ini ada sumbu koordinat Maka ada segitiga yang warna biru ini Siku-siku disini Lalu ini bersudut alpha Ingat ya tadi Sudut selalu diukur dari sumbu X positif Ke sisi miring segitiga Jadi alpha adalah yang ini Maka Ini adalah X Atau sisi samping Ini adalah Y Atau sisi depan Dan ini adalah R Atau sisi miring Kita sudah belajar ini Maka perbandingan trigonometrinya Seperti ini Sin alpha itu Y per R Cos alpha itu X per R Tan alpha itu Y per X Kotan alpha itu X per Y Sekan alpha itu R per X Dan kos sekan alpha itu R per Y Oke Lalu kalau sudut berelasi Di kuadran 1 Seperti apa Gini Kita salin Segitiga yang warna biru ini Nah seperti ini kan ya Nah lalu Segitiga yang warna biru ini Dikopi Lalu posisinya ditukar Menjadi segitiga yang warna merah ini Di balik posisinya Jadi kalau kalian lihat X yang sisi ini Anggapannya menjadi disini sekarang Y sisi yang ini Menjadi disini Dan R sisi miring ini Menjadi disini Jadi sebenarnya Segitiga biru dan merah ini Kongruen Hanya saja posisinya berbeda Oke Nah terus gini Sudutnya berapa Kalau yang segitiga warna merah ini Ingat Sudut selalu diukur Dari sumbu X positif Ke sisi miring segitiga Berarti sudutnya yang ini Nah sudut ini Besarnya berapa Ya gini logikanya Tadi segitiga biru sama merah Ini kan kongruen Berarti Kalau misalkan ini alpha Maka pada segitiga yang warna merah Alpha itu yang mana Logikanya kan yang ini Jadi ini adalah alpha Kalau misalkan ini alpha Ini besarnya berarti berapa Ingat Ini siku-siku Terus total sudut segitiga 180 derajat Berarti Sudut ini besarnya 180 derajat Dikurangi 90 derajat Berarti kan 90 derajat Dikurangi lagi alpha Ya berarti 90 derajat Min alpha Oke Nah lalu X, Y, R nya gimana Sekarang Kita sebutnya pakai aksen Ya untuk segitiga yang warna merah Kita pakai aksen ya Jadi ini X aksen Ingat X kan yang mendatar ya Yang tegak ini Y aksen Yang miring ini R aksen Nah nilai X aksen sama X itu beda Nilai Y aksen sama Y itu beda Terus gimana Gini Kalau kita lihat X aksen itu panjangnya sama dengan Y Ya kan Kan tadi sisi yang ini Bersesuaian atau sama panjangnya Dengan yang ini Kan ini kongruen ya kan Segitiga ini kongruen Biru sama merah ini Jadi X aksen sama dengan Y Y aksen sama dengan X Lalu R aksen sama dengan R Kalau R aksen sama R tetap Ya Jadi X sama Y nya Ibaratnya ketukar Tukar posisi Yang tadinya mendatar Jadi tegak sekarang Yang tadinya tegak Jadi mendatar sekarang Oke Jadi dari sini Bisa kita buat Perbandingan trigonometrinya Yang pertama Sin 90 derajat min alfa Jadi kita fokus Ke segitiga yang warna merah ya Kalau sin 90 derajat min alfa Berarti sudutnya ini Kan depan per miring Berarti Y aksen per R aksen Di sini saya tulis ya Berarti Y aksen per R aksen Nah tadi Y aksen sama dengan apa Y aksen itu sama dengan X Jadi kita tulis sama dengan X Per R aksen itu R X per R itu apa Lihat di sini X per R itu cos alfa Berarti di sini Sin 90 derajat min alfa Jadinya cos alfa Berikutnya Cos 90 derajat min alfa Berarti samping X aksen Miring R aksen Berarti X aksen per R aksen Sama dengan X aksen itu tadi Y R aksen tetap R Y per R itu apa Y per R itu sin alfa Berarti cos 90 derajat min alfa Itu sama dengan sin alfa Lanjut Tangan 90 derajat min alfa Tangan 90 derajat min alfa Itu depan persamping Berarti Y aksen per X aksen Terus Y aksen itu X X aksen itu Y X per J itu apa X per J ini Kotangan alfa Jadi tangan 90 derajat min alfa Jadinya kotangan alfa Kalau kotangan 90 derajat min alfa apa Berarti kan samping per depan Samping X aksen Depan Y aksen X aksen per J aksen X aksen itu Y Y aksen itu X Jadi Y per X Y per X itu apa Tangan alfa Lanjut Sekan 90 derajat min alfa Ini ya Sekan itu berarti Miring per samping R aksen per X aksen R aksen itu R X aksen itu Y R per J itu apa R per J itu Kosekan alfa Jadi sekan 90 derajat min alfa Sama dengan kosekan alfa Yang terakhir Kosekan 90 derajat min alfa Kosekan itu miring per depan R aksen per Y aksen R aksen itu R Y aksen itu X R per X itu ini Sekan alfa Jadi kosekan 90 derajat min alfa Itu sekan alfa Kalau kalian lihat disini Kalau sudutnya 90 derajat min alfa Maka sin tuker-tukeran sama kos Sin jadi kos Kos jadi sin Tangan jadi kotangan Kotangan jadi tangan Ya kan Sekan sama kosekan juga tuker-tukeran Sekan jadi kosekan Kosekan jadi sekan Ini adalah Perbandingan trigonometri sudut berelasi Di kwadran 1 Oke Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya